bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan pak faiz di kanal youtube faiz kimia semoga teman-teman rekan-rekan murid-murid pak faiz semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini pak faiz akan coba memberikan penjelasan kaitannya dengan materi stoichiometri materi stoichiometri ini adalah materi perhitungan-perhitungan kimia jadi siapkan pengetahuan kita dan dihubungkan dengan pengetahuan matematis agar bisa menganalisis secara logis pak faiz mulai ini sedikit intermezzo dulu sebelum kita mulai pembelajaran oke nah dari bab stoichiometri yang pertama akan kita pelajari adalah rumus mol nah mol sendiri disimbolkan dengan huruf n kecil dicari dari n sama dengan gram per ar ar untuk satu unsur atau n mol sama dengan gram per mr untuk molekul n itu keterangannya mol kalau gram itu masa z ar itu masa atom relatif z kalau z nya tunggal atomnya satu kalau mr itu kita gunakan masa molekul relatif z kalau merupakan sebuah senyawa nah contohnya ada perhitungan yaitu hitunglah satu masa molar logam fe dua masa dua mol senyawa fe 2 o3 yang ketiga jumlah mol 4,4 gram co2 dan yang terakhir jumlah mol 4,6 gram logam na diketahui masa atom relatif untuk fe 56 untuk oksigen 16 untuk natrium 23 dan karbon 12 nah dari yang A terlebih dahulu jawabannya yaitu masa molar logam fe itu sama dengan mol kali ar fe molnya satu ar fe nya diketahui 56 sehingga jawabannya 56 gram saya kira mudah dan dapat dengan cepat dipahami oleh teman-teman semuanya saya lanjutkan teman-teman mohon untuk tetap memperhatikan untuk yang B kita hitung dulu MR nya fe 2 o3 yaitu ar fe kalikan 2 karena besinya ada 2 ditambah ar o kalikan 3 berarti 56 kali 2 ditambah 16 kali 3 yaitu 112 ditambah 48 yaitu 160 maka masa 2 mol fe 2 o3 kita gunakan rumus ini yaitu mol kalikan MR fe 2 o3 2 kali 160 ketemunya adalah 320 gram saya kira juga masih mudah gampang dipahami teman-teman semuanya oke Pak Faiz selanjutkan untuk pertanyaan yang C yaitu jumlah mol 4,4 gram CO2 penyelesaiannya yaitu kita cari MR nya CO2 dulu yaitu ARC C x 1 1 karena C ada 1 dan RO x 2 karena O nya ada 2 12 x 1 ditambah 16 x 2 totalnya 44 kemudian kita ke jumlah mol masukkan ke rumus ini yaitu masa CO2 dibagi MRCO2 44 mohon maaf 4,4 dibagi 44 jawabannya adalah 0,1 mol yang terakhir pertanyaannya adalah berapakah jumlah mol 4,6 gram logam NA maka kita bisa menyelesaikan dengan cara jumlah mol NA sama dengan masa NA dibagi ARNA 4,6 dibagi 23 ketemunya 0,2 mol nah cukup mudah bukan teman-teman semuanya untuk dipahami Pak Faiz selanjutkan untuk rumus mol yang kedua yaitu N atau mol sama dengan jumlah partikel dibagi L L itu apa? L itu adalah bilangan Avogadro yang cukup besar sudah tetapan yaitu 6,02 x 10 pangkat 23 contoh soalnya jika diketahui bilangan Avogadro 6,02 x 10 pangkat 23 maka tentukanlah jumlah molekul CO2 dalam 0,2 mol CO2 bagaimana penyelesaiannya? mudah tinggal dimasukkan ke rumus ini ketemu nah jumlah molekul CO2 berdasarkan rumus ini kita balik berarti mol x 6,02 x 10 pangkat 23 ini mohon maaf ini harusnya 0,2 bukan 2 0,2 x 6,02 x 10 pangkat 23 ketemunya adalah 1,2 x 10 pangkat 23 ingat ini Pak Faiz seralat bukan 2 tapi 0,2 masih mudah teman-teman pokoknya kimia tidak ada yang sulit apalagi sama Pak Faiz Pak Faiz selanjutkan untuk rumus mol yang ketiga yaitu N sama dengan volume dibagi 22,4 apabila kondisinya adalah STP STP itu apa? STP adalah standar temperature and pressure yaitu apabila pengukuran dilaksanakan pada 0 derajat celsius dan 1 atmosfer yang kedua adalah N sama dengan volume dibagi 24 apabila kondisinya adalah RTP atau room temperature and pressure suhu ruang yaitu 25 derajat celsius dan 1 atmosfer contoh soalnya berapakah volume dari 0,4 mol karbon dioksida dalam keadaan standar berarti STP dan juga berapakah jumlah mol dari 33,6 liter STP juga gas oksigen penyelesaiannya bagaimana? cukup mudah tinggal dimasukkan ke rumus ini jadi nah yang A berarti volume 0,4 mol CO2 tinggal mol kalikan 22,4 ketemunya 8,96 liter kalau yang kedua ini cukup mudah juga kita masukkan yaitu mol sama dengan volume per 22,4 berarti 33,6 dibagi 22,4 ketemunya 1,5 mol oke sahabat-sahabat semuanya yang super itu Mario Teguh teman-teman Faiz Kimia Pak Faiz lanjutkan untuk rumus mol yang keempat semoga teman-teman masih bisa mengikuti yaitu rumus atau persamaan gas ideal persamaan gas ideal ini rumusnya adalah N sama dengan P kali V dibagi R kali T oke keterangannya P adalah tekanan dalam atmosfer V atau volume yaitu dalam liter N adalah mol dan R itu sudah tetapan 0,082 liter atmosfer per mol kelvin ini sudah tetapan 0,082 teman-teman ingat-ingat kemudian T suhu dalam kelvin contoh soalnya berapakah volume 11 gram CO2 yang diukur pada 1 atmosfer 27 derajat celcius oke ini gampang pokoknya gampang tinggal dimasukkan ke rumus ini jadi nah pertama kita cari mol CO2 dulu karena itu masih gram kita ingat tadi di slide awal bahwasannya mol sama dengan gram atau masa per mR berarti 11 per mR CO2 adalah 44 ketemunya 0,25 mol setelah ketemu mol CO2 bagaimana kita cari volume O2 masukkan ke rumus ini dengan tentu saja disesuaikan karena volume yang dicari dan jangan lupa suhunya kita ubah ke Kelvin Celsius dirubah ke Kelvin adalah dengan cara menambahkan 273 oke sehingga ketemu hasil akhirnya adalah 6,25 liter untuk ngecek boleh dicoba masing-masing menggunakan kalkulator juga boleh silahkan oke nah ini Cristiano Ronaldo mirip dengan Pak Faiz dalam artian mirip Pak Faiz suka donor darah Cristiano Ronaldo juga suka donor darah 11,12 sama Pak Faiz nah Pak Faiz lanjutkan teman-teman semoga masih mengikuti remus mol yang kelima yaitu N sama dengan M besar kali V kali volume M besar itu apa M besar adalah molaritas atau konsentrasi ada contoh soalnya tinggal masukin rumus jadi contoh soalnya adalah sebanyak 4 gram padatan NaOH dengan MR40 dilarutkan dalam 100 ml air tentukan konsentrasi larutan NaOH yang perlu kalian perhatikan teman-teman yaitu bahasanya volume harus kita ubah dulu menjadi liter 100 ml ini nanti kita ubah menjadi liter oke kita cari mol NaOH nya dulu yaitu masa per MR 4 per 40 ketemunya 0,1 mol kemudian 100 ml kita ubah menjadi liter yaitu 0,1 liter kemudian baru kita masukkan ke rumus ini kita modifikasi menjadi M sama dengan N per V 0,1 mol dibagi 0,1 liter jawabannya adalah 1 molar jadi konsentrasi atau molaritas NaOH dalam soal tadi adalah 1 molar nah agak cepat kita teman-teman tapi semoga tetap bisa diikuti rekan-rekan semuanya kita ke rumus mol yang ke-6 yaitu apabila 2 gas kita bandingkan pada tekanan dan suhu yang sama P atau T itu pressure and temperature maka berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2 mol Z yang pertama dibagi volume Z yang pertama sama dengan mol Z yang kedua dibagi volume Z yang kedua contoh soalnya ada nanti tinggal dimasukkan Pak Fais bacakan soalnya berapakah volume dari 1 mol gas N2 yang diukur pada keadaan sama ketika 0,1 mol gas SO2 5 liter oke disini gas N2 itu kita ibaratnya volumenya adalah volume 1 itu yang ditanyakan karena memang itulah yang ditanyakan kemudian mol 1 atau N1 itu 1 mol punya N2 kemudian untuk gas SO2 V2 nya 5 liter disoal dan mol 2 nya atau molnya SO2 yaitu 0,1 mol tinggal dimasukkan ke persamaan ini nanti ketemu nah itu ketemunya 1 per 0,1 sama dengan V1 per 5 liter sehingga V1 ketemunya adalah 50 liter jadi volume 1 mol gas N2 adalah 50 liter teman-teman bisa dibahami ya teman-teman mudah sekali dan semoga masih bisa mengikuti kesimpulannya adalah dari sini kalau mau mol nyari ke partikel berarti kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sebaliknya kalau dari partikel mau nyari mol tinggal dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 jadi pusatnya itu mol mol mau nyari masa tinggal dikalikan AR atau MR tapi kalau masa mau nyari mol dibagi AR atau MR mol mau nyari volume dikali 22,4 tapi kalau volume mau nyari mol dibagi 22,4 itu kalau kondisi STP mol mau nyari molaritas dibagi volume tapi kalau molaritas mau nyari mol tinggal digalikan volume begitu kesimpulannya teman-teman disini ada latihan silahkan teman-teman coba dikerjakan nanti kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar di kanal youtube Pak Fais atau bisa WA ke nomor Pak Fais silahkan dicoba ini bisa menggunakan kalkulator silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati